Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat kepada Kepala Madrasah Alia Negeri 2 Banyangi Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru Madrasah Alia Negeri 2 Banyangi Dan teman-teman yang berbahagia Pertama-tama marilah kita pencetkan puji syukur kehadirat Allah Yang telah memberikan syafaat serta hidayahnya kepada kita semua Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan keadaan syafal afi Kedua kalinya sholat serta salam Selalu kita curahkan kepada jujur kita Nabi Agung Nabi Muhammad S.W.A.W Yang telah membimbing kita dari zaman jahiliah Menuju zaman yang terang-menerang Yaitu Ati Islam Pada kesempatan kali ini Saya akan bercerama Tentang Birul Walidain Teman-teman yang dirahmati Allah Sebagai umat Islam Kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36 Yang artinya Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua Ayat tersebut Memerintahkan kepada kita Untuk senantiasa menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa Dan berbuat baik kepada kedua orang tua Begitu banyak jasa dan pengorbanan Kedua orang tua yang telah mereka berikan kepada kita Lantas Apa yang dapat kita perbuat untuk mereka Bisakah kita membalasnya Tentu Kita tidak akan pernah bisa membalas segala pengorbanan kedua orang tua kita Suatu hari Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Siapakah yang patut aku hormati ya Rasulullah Ibumu Rasulullah Menjawab dengan singkat Lalu siapa lagi ya Rasulullah Ibumu Lagi-lagi Rasulullah memberi jawaban yang salah Lalu siapa lagi wahai Rasulullah Sahabat tersebut kembali bertanya Ibumu Lagi-lagi Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat tersebut Dengan jawaban yang sama hingga tiga kali Lalu siapa wahai Rasulullah Ayah Maka dari itu Bayi kita yang masih memiliki kedua orang tua Berbahagialah Berbuat baiklah kepada mereka Dan jangan pernah sia-siakan mereka Karena Barang siapa yang dirhaka kepada kedua orang tua Misjaya Allah akan menurunkan siksa dan neraka Balasannya Naukabila Marilah kita Bersama-sama doakan kedua orang tua kita Agar senantiasa diberi perlindungan oleh Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Berbakti kepada kedua orang tua kita Cukup sekian Cerama yang dapat saya sampaikan Apabila ada salah kata Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh